dan pesan dari saya begini, jangan pernah belajar banyak bahasa pemrograman sekaligus jadi jangan pernah dengerin temen anda yang bilang ya dia baru belajar bahasa pemrograman A, tiba-tiba dia bilang eh gue coba loh bahasa pemrograman B yang B ini jauh lebih keren, jauh lebih efektif, gak ada hi ity people, balik lagi di channel Flansius Alvin hari ini saya mau bahas konten khusus, khusus buat anda yang baru mau belajar bidang IT kenapa saya bikin konten kali ini? karena ada yang DM saya dan mereka tanya begini kok Alvin, kalau saya baru mau mulai belajar pemrograman, paling bagus saya belajar bahasa pemrograman apa? terus banyak juga yang komen di postingan saya dan mereka tanya begini kalau saya mau belajar pemrograman, bahasa pemrograman apa yang paling bagus? nah that's why kenapa ada konten kali ini? yuk kita bahas bareng-bareng yang pertama begini, buat anda yang baru mau belajar tentang pemrograman, mau mendalami bidang IT saran saya, anda gak usah terlalu fokus sama bahasa pemrogramannya kalau anda lihat konten-konten di luar, pasti banyak yang bilang kayak gini wah bahasa pemrograman paling keren itu adalah Python bahasa pemrograman paling keren itu adalah JavaScript bahasa pemrograman paling keren itu ada Java misalnya wah macam-macam tuh dan semua orang punya idealismenya tersendiri dan anda jadi pusing, anda harus mulai dari mana? ujung-ujungnya, anda gak mulai-mulai jadi saran saya adalah, anda gak usah terlalu fokus sama bahasa pemrogramannya anda mulai aja belajar dulu, pilih salah satu bahasa pemrograman anda dalami itu dan anda pahami apa? logiknya dulu karena bahasa pemrograman itu cuma beda sintaks-sintaksnya dan setiap bahasa pemrograman, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk bukan yang satu menonjol banget, yang lain jelek semua gak ada yang kayak gitu semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing jadi anda fokus bentuk logiknya dulu setelah itu, anda sudah paham logiknya ya, udah ngerti nih basic pemrogramannya anda mau pindah-pindah terserah tapi saya punya saran nih, ya, buat anda kalau anda baru banget mau belajar tentang pemrograman, tentang coding anda pilih bahasa pemrograman yang sifatnya serba manual contoh, anda bisa pakai bahasa C, C++, Java, Python ya itu boleh lah, anda belajarin itu terus, gak usah langsung bikin website, bikin apa gak usah itu dulu anda pelajarin, ya, bener-bener bikin aplikasi konsol sederhana misalnya, anda bikin apa nih, bikin kalkulator sederhana bikin aplikasi untuk menghasilkan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan macam-macam semuanya oke, ya nah, terus apa lagi, anda bikin misalnya seperti ada toko sederhana anda bisa bikin misalnya, oh ternyata ada barang A, stoknya sekian, barang B, stoknya sekian gitu ya bisa beli barang misalnya, ya kalau beli barang, berarti stok barangnya dikurangin, ya tapi, gimana kok database-nya gak usah bikin database, simpen dulu aja dalam variable simpen dalam variable, dia bisa ngurangin gitu ya terus apa lagi, bisa ngitung, total pembelian, udah, kayak gitu sampai logik anda dapat banget jangan anda kepikiran nih, setiap ada case, oh logiknya begini, setiap case ini logiknya begini pakai bahasa pemrograman yang serba manual tadi, pilih aja salah satu nah, setelah itu anda dapat, anda dapat benang merahnya, logik anda pasti terlatih setelah itu, anda baru boleh kembangin nih, anda mulai bisa mikir hal yang next step next step-nya anda pengen dalemin apa, mau tentang data science oh, yaudah, berarti kalau data science, berarti gua harus belajar Python atau A tapi, karena logiknya anda udah punya, logiknya anda udah dapat banget anda tinggal penyesuaian sintaksenya setelah itu, ya, anda capai goal-goal di bidang yang anda lagi mau dalemin oh, di data science, berarti untuk ngolah data gitu ya waktu mau ngolah data, berarti butuh apa nih? oh, butuh SQL juga, misalnya, yaudah, dalemin sedikit-sedikit SQL, dalemin sedikit-sedikit tentang data filtering gitu ya oh, caranya gimana nih, pakai bahasa pemrograman ini, bisa memfilter data dan lain-lain itu kalau misalnya data science, kalau misalnya anda mau dalemin lagi kemana? ke website gitu ya nah, anda pahamin dulu tuh, oh, di website itu ternyata ada bagian front end, ada bagian back end front end itu apa? HTML, CSS, oh, ini mah, ngerti lah ya, untuk bikin ketampilan nih ngebagi row-row-nya, kolom-kolomnya, terus bagian back end-nya anda mau pakai apa? pakai PHP misalnya, yaudah, anda dalemin pakai PHP tapi karena logiknya anda udah dapet, anda tinggal pelajarin sintaksenya si PHP tadi database gimana? yaudah, nanti pelajarin tentang database, SQL ya, baru pelajarin lagi integrasinya lengkap ya, tapi start-nya, start-nya adalah apa? anda bentuk logiknya dulu udah logiknya kebentuk, anda baru pilih goal selanjutnya mau dalemin bidang apa? ya, karena di masing-masing bidang ada bahasa pemrograman yang spesifik lagi dan biasa ada terkait, oh, ada terkait sama database, ada terkait sama apa nah, itu tinggal anda kembang-kembangin lagi jadi, buat anda yang nanya, bahasa pemrograman apa yang paling baik? nggak ada yang paling baik, ya semua tergantung dari goal yang anda capai anda mau mendalami bidang apa? dan anda mau capai apa? karena setiap bahasa pemrograman ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri terus, apa lagi? buat anda yang baru mau belajar, jangan fokus sama bahasa pemrogramannya pilih aja satu bahasa pemrograman yang menurut anda oke ya, anda dalemin, karena di fase awal goalnya adalah memahami logiknya dan pesan dari saya begini, jangan pernah belajar banyak bahasa pemrograman sekaligus jadi, jangan pernah dengerin temen anda yang bilang ya dia baru belajar bahasa pemrograman A, tiba-tiba dia bilang eh, gue coba loh bahasa pemrograman B yang B ini jauh lebih keren, jauh lebih efektif, nggak ada ya, dia tau dari mana yang B itu lebih bagus daripada A pada saat dia belajar A aja, dia belum expert yang logiknya aja belum ke A, saya tau dari mana jangan jadi orang yang seperti itu pilih satu bahasa pemrograman, asah logiknya baru kembangin sesuai bidang yang mau anda berdalam jadi, kurang lebih begitu nah, buat anda yang bingung, mau belajar mulai dari mana ya, anda bisa pilih pelatihan offline atau pelatihan online yang ada di bio saya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya anda dapat update terus dan anda dapat langkah-langkah praktis untuk mendalami bidang IT sekian dari saya, dan see you on the next video bye